DPP-PD perjuangan diakin partainya akan tetap menang pemilu secara nasional di tengah gempuran sejumlah hasil survei. Jawa Tengah diakinnya akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. DPP-PD perjuangan beraguran sejumlah hasil survei yang menempatkan salah satu pasangan Capres-Cawapres di posisi teratas. Usai nonton bareng debat Cawapres Jumat lalu di Semarang, Ketua DPP-PDIP bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto mencontohkan salah satu hasil survei yang janggal. Hasil survei itu menunjukkan Anishadid Potters melobohi batas wajar 2-6%. Bambang optimis, BDIP akan tetap menang di pemilu 2024 secara nasional. Jawa Tengah diakini akan menjadi penyumbang suara terbesar untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Itu maka saya pilih survei-survei ini mohon izin sekarang sedang mempreminkan bahwa yang akan menang satu putaran adalah pasangan nomor 2 dan BDI Perjuangan akan kalah. Kita lihat aja di kompas itu, surveinya. Gerida udah 23 koma, BDI 18 koma. Berapa Anishadid Pottersnya? Anishadid Potters untuk partai politik itu di antara 8-11 persen. Itu Anishadid Pottersnya. Wah itu lebih, gimana cerita? Survei BDI Perjuangan gimana Pak Pak Jolo? Udah, pasti ranking satu. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah bersama partai pendukung dan relawan juga akan terus menyusulisasikan program-program Ganjar Mahfud yang pro-rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendera, AINews melaporkan.